Alhamdulillah SK pencairan PIP sudah terbit, sekarang peserta didik sudah bisa melakukan pencairan di bank penyalur terdekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam bahagia buat sobat PIP dimanapun kalian merada, semoga kita dalam keadaan sehat semua Kembali lagi di channel saya yang selalu memberi informasi seputar bantuan, khususnya bantuan program Indonesia Pintar Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah dinombatkan sebagai layak penerima manfaat PIP Dan selamat buat kalian yang sedang melakukan proses aktifasi rekening simpelnya Di kesempatan kali ini saya akan informasikan berita bahagia buat kalian semua, bahwa ada 2 berita bahagia nih teman-teman ya Yang pertama untuk yang sudah pernah mendapatkan dana PIP di tahun lalu, karena SK pencairan atau pemberian di tahun ini sudah diterbitkan Yang kedua berita bahagia untuk yang belum pernah mendapatkan dana PIP, karena SK nominasinya sudah diterbitkan Nah pertanyaannya, kapan pencairan bisa dilakukan? Bagi yang penasaran buat sobat PIP silahkan simak terus videonya agar tidak ketinggalan informasi bahagia ini ya teman-teman Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai Kenapa uang tunai? Karena diberikan secara langsung kepada serta didik yang bersangkutan melalui buku simpel Tentunya untuk meningkatkan biaya pendidikannya, terutama untuk warga miskin atau rentan miskin Nah, Alhamdulillah ada kabar bahagia yang belum diketahui teman-teman sekalian Yaitu, yang pertama ada SK pemberian atau pencairan Yang kedua ada SK aktifasi rekening Dua informasi sekaligus ini, saya dapatkan resmi dari situs pip.kemendikbud.go.id Yaitu link resmi dari pihak penyelenggara dana bantuan PIP ini ya teman-teman Lalu siapa yang berhak menerima SK pemberian atau pencairan ini? SK ini diberikan kepada peserta didik yang sudah punya rekening simpel Atau peserta didik yang sudah pernah menerima manfaat PIP di tahun lalu Nah, sekarang di tahun ajaran baru ini, SK ini diberikan kembali untuk mencairkan dana manfaat PIPnya Lalu yang kedua ada SK aktifasi rekening atau SK nominasi Nah, SK aktifasi rekening simpel ini diberikan kepada siswa yang baru akan menerima manfaat dana PIP Nah, untuk SK ini dibatasi hingga tanggal 30 September 2022 ya teman-teman Jadi lewat dari tanggal tersebut, maka nama peserta didik dinyatakan hangus sebagai penerima manfaat PIP Lalu kapan pencairan PIP fase kedua ini diluncurkan? Nah teman-teman, dilihat dari tanggal SK nominasinya paling lambat tanggal 30 September Maka untuk peserta didik yang mendapatkan SK pencairan sudah bisa melakukan pencairannya Sejak tanggal SK pencairan atau pemberian tersebut dikeluarkan Lalu untuk yang baru melakukan aktifasi rekening simpelnya Karena batas aktifasi rekening simpel pada tanggal 30 September 2022 Maka pencairannya diperkirakan sebulan setelah melakukan aktifasi rekening simpelnya Jadi sebulan setelah aktifasi rekening simpelnya ya teman-teman Dan semoga untuk semua peserta didik yang mendapatkan SK pencairan dan SK nominasi Diberikan kemurahan rezekinya, amin Inilah informasi yang dapat saya sampaikan Semoga berita baik ini bermanfaat bagi kalian Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Tentunya jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya bosku Agar kalian tetap update informasi terbaru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih